Dombak mereka punya bom, mungkin dikirim pula ke sini. Wahami ini kalau dah kuat membunuh orang saudara. Kalau belum kuat, bid'ah. Nanti lebih kuat lagi sesat, lebih kuat lagi syirik kafir. Lebih kuat lagi membom mereka saudara. Ini bahayanya pahaman wahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lahulhamdu walahulfattl walahulthanauulhasan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna seyyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shal'i ala seyyidina muhammadin al-fatiha lima gholiq. Wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqq bilhaq. Walhaadi ila shiratikun mustaqim. Wa ala alihi wa shahabihi haqqa qadrihi miqadarihi al-azim amma ba'lun. Yang saya hormati para asatir, para alim. Para pemerusi masjid Sultan Abdullah. Saudara imam yang juga saya hormati. Para datuk, para datin yang saya hormati. Para jemaah. Shalat subuh di masjid Sultan Abdullah. Al-Muslimin dan Muslimat. Yang berbahagia. Yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah untuk pertama kali saya boleh bersulatul rahmi di masjid Sultan Abdullah ini. Kalau ke daerah-daerah lain. Macam ke Kuantan. Sudah lama. Mungkin sekitar 2018 atau 2019. Saya ada program bersama Dato' Mufti. Tajuk yang ingin kita bicarakan pada pagi ini adalah tentang Anjaman Akhidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pada masa sekarang. Mengapa kita perlu membicarakan Anjaman Akhidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pertama. Karena kita yakin. Bahwa Akhidah yang benar. Dan wajib kita ikuti adalah Akhidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bukan yang lain. Kalau yang lain itu Akhidah yang berbahaya. Yang kedua. Kita juga tahu. Islam ini. Sejak mula disebarkan kepada bangsa kita. Rumpun bangsa Melayu. Bangsa Melayu ini yang mulai dari. Kamboja. Thailand. Malaysia. Indonesia. Singapura. Brunei. Filipina. Ini rumpun bangsa Melayu. Islam ini disebarkan kepada rumpun bangsa kita. Sejak mula adalah Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan bukan hanya kepada bangsa kita. Bangsa-bangsa lain di dunia. Yang menyebarkan Islam memang Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ini yang kedua. Yang ketiga. Sekarang ini ada kelompok-kelompok baru. Akhidahnya beza dengan kita. Ajarannya beza dengan kita. Mereka tidak bermelahat mengaku Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan kita dianggap bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Karenanya kita perlu tahu. Apa ancaman akhidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ini. Dan berbicara Ahli Sunnah Wal Jamaah ini. Satu jam dua jam sebenarnya tak cukup. Saya kalau memberikan daurah tentang Ahli Sunnah Wal Jamaah. Di kerajaan negeri Johor biasanya tiga hari. Kalau di Jawa biasanya enam hari atau tujuh hari. Tapi di sini karena nanti pukul sembilan ada program di tempat lain. Mungkin di sini sekejap lah. Kira-kira sampai pukul berapa. Saya tak tahu sampai pukul berapa ini. Cuma lepas subuh di masjid ini. Pas subuh ini panjang sampai gohur ya boleh juga sebenarnya. Nah. Pertama. Kita membicarakan ancaman akhidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita perlu tahu. Siapa Ahli Sunnah Wal Jamaah itu. Nah kalau ingin tahu Ahli Sunnah Wal Jamaah. Cara yang paling mudah. Kita kembali kepada ayat Al-Quran. Atau hadith-hadith Rasulullah SAW. Misalnya. Dalam hadith teriwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Innahu mayya ishba'di. Fasaya rohtila fangkathira. Sesungguhnya. Siapa yang hidup sepeninggalku. Siapa yang hidup setelah aku meninggal. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka akan melihat perbezaan yang banyak. Kata Rasulullah. Nanti setelah saya meninggal banyak perbezaan pendapat. Kalau Rasulullah masih hidup. Ada perbezaan pendapat. Kita gampang. Tanya pada Maginda. Rasulullah. Ini orang beza-beza. Mana yang kita ikuti. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Dan Rasulullah ini wafat. Bukan 10 tahun. 20 tahun yang lepas. Tapi berapa tahun sekarang. Sudah 1400 tahun lebih. Maka macam mana? Disini Rasulullah SAW. Bagitahu pada kita. Kalau terjadi perbezaan pendapat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil hulafahir rasyidin. Maka berpeganglah kalian pada sunnahku. Dan sunnah hulafahir rasyidin. Nah. Ketika terjadi perbezaan pendapat seperti ini. Para ulama diwajibkan membentangkan. Menjelaskan kepada masyarakat. Mana ajaran yang mengikuti sunnah rasul. Dan sunnah hulafah rasyidin. Nah. Ajaran yang mengikuti sunnah rasul. Dan sunnah hulafah rasyidin. Ini disebut dengan ajaran. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu artinya mengikuti sunnah rasul. Wal jamaah itu artinya mengikuti jamaahnya para sahabat. Dimana para sahabat ini dipimpin oleh hulafah rasyidin. Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Dalam hadis lain. Riwayat Imam At-Tirmidhi. Rasulullah SAW juga bersabda. Umatku akan terpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Jadi umat Islam ini pecah menjadi tujuh puluh tiga. Ramai lah tujuh puluh tiga. Bukan sikit. Dan ini tujuh puluh tiga yang besar-besar ini. Bukan yang kecil-kecil. Kalau dengan yang kecil-kecil. Entah berapa di Malaysia. Karena lima tahun yang lepas. Jabatan agama negeri Johor. Di Johor. Aliran sesat itu tercatat. Seratus empat puluh lima macam. Padahal paham ini negerinya lebih luas. Kalau negerinya lebih luas. Yang sesat macam lebih ramai. Kalau di Johor. Seratus empat puluh lima. Berarti di paham seratus tujuh puluh lima. Karena lebih luas. Nanti di selangor berapa. Artinya ramai dengan yang kecil-kecil. Umat Islam ini pecah menjadi tujuh puluh tiga. Golongan. Dan satu golongan yang selamat. Kulluha finar. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya. Man hiya ya Rasulullah. Siapa satu golongan yang selamat itu. Wahai Rasulullah. Rasulullah s.a.w. menjawab. Ma'ana alaihi wa as'ami. Satu golongan yang selamat itu adalah. Golongan yang mengikuti ajaranku. Dan ajaran para sahabat. Nah disini umat Islam. Para ulama ini wajib membentangkan. Golongan mana yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Ini namanya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu yang mengikuti ajaran Sunnah Nabi. Wal Jamaah itu mengikuti Jamaahnya para sahabat. Kemudian dalam hadis lain. Riwayat Imam Ibn Majah. Tentang perbezaan dan perpecahan umat Islam. Inna Allah la yajema'u umati ala dalalah. Saudara Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatmu di atas kesesatan. Allah tak akan mengumpulkan umatmu di atas kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam atau para ulama ini bersepakat wajib dikutih. Ini namanya dalam ilmu fikah disebut dengan konsep atau teori ijma' ulama. Wajib mengikuti. Berarti ajaran yang benar. Ajaran yang mengikuti ijma' ulama. Siapa yang mengikuti ijma'? Yang mengikuti ijma' adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau para ulama tidak berijma' Tetapi yang terjadi banyak perbezaan pendapat. Siapa yang kita ikuti? Dalam hadis ini dikatakan Fa'idharu'aitumul ikhtilaf Fa'alaikum bisawadil aqlam Apabila kamu melihat terjadinya perbezaan pendapat Banyak pendapat berbeza-beza Maka berpeganglah kamu pada golongan mayoriti. Kita ini kalau terjadi perbezaan pendapat Diperintahkan mengikuti golongan mayoriti. Berarti mayoriti ini adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini artinya pengikut Sunnah Rasul Wal Jamaah ini pengikut jamaah para suhaban Dan pengikut mayoriti umat Islam. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kalau begitu Syarat-syarat ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah Pertama mengikuti Sunnah Rasul Kedua mengikuti Sunnah wal Jamaah al-Rashidin Ketiga mengikuti jamaah para suhaban Keempat merupakan golongan mayoriti umat Islam. Nah kira-kira yang sesuai dengan ciri-ciri yang ada di hadis-hadis ini Kira-kira golongan mana? Jelas yang sesuai dengan ini adalah golongan Asyairah Maturidi Di kerajaan negeri Pahang, negeri Johor, negeri Sembilan Dan ramai kerajaan yang lain Kerajaan mengeluarkan konon, peraturan, undang-undang Bahwa umat Islam di kerajaan negeri itu Harus atau wajib mengikuti di dalam akidah Malhabnya Imam Abu Hassan al-Ash'ari Dan Imam Abu Mansur al-Makuridi Mengapa mengikuti ini? Karena ini adalah malhabnya mayoriti umat Islam Ini namanya malhabnya Ahlus Sunnah wal-Jamaah Wahabi bingung Mengapa bingung? Wahabi mengaku Ahlus Sunnah wal-Jamaah Tapi jamaahnya tak ada Katanya Ahlus Sunnah wal-Jamaah Jamaahnya mana? Di kampung dia sendirian yang wahabi Tetangga-tetangganya beza dengan dia Akhirnya apa? Kata dia kita ini bukan Ahlus Sunnah wal-Jamaah Apa? Kita ini Ahlus Sunnah aja Loh Ahlus Sunnah itu wal-Jamaah Gak ada Ahlus Sunnah aja Kalau hanya Ahlus Sunnah gak punya Jamaah Itu namanya Ahlul Bida'ah Dan yang namanya Jamaah ini mayoriti Bukan minoriti Akhirnya apa? Wahabi tak mau sama mayoriti Mereka pakai dalil lain Tapi disalahpahami Apa dalil yang disalahpahami oleh mereka? Mereka salah memahami Dan kita ini minoriti Minoriti ini yang benar Mengapa kita ini golongan khurabah? Karena ada hadith Sabda Rasulullah SAW Bada'al Islamu ghariban Wasaya'udu ghariban kamabada Fakubah liburabah Kata mereka Islam ini bermula dalam keadaan terasing Islam ini ketika muncul awal mula terasing Artinya sikit Lalu selepas itu ramai Dan akan kembali sikit Kembali terasing Maka beruntunglah orang-orang yang terasing Orang-orang yang sikit Ini kata mereka Ini artinya apa? Mereka itu pakai akal bodoh saudara Akalnya tak dipakai Mengapa tak dipakai? Yang dimaksud Islam ini bermula dalam keadaan sikit Maksudnya Islam ini dibandingkan dengan orang kafir Memang sikit Islam kalau dibandingkan dengan orang kafir Memang sikit Sampai sekarang Islam lebih sikit Karena mayoriti penduduk bumi ini kafir Islam ini sekitar 20% penduduk dunia Yang 80% itu kafir Dan di akhir zaman lebih sikit lagi memang Itu makanya orang-orang sikit ya Beruntung Nah kalau yang Ahlus sunnah wal jamaah Di dalam hadis-hadis Itu memang mayoriti Artinya Orang Islam yang benar Dibandingkan yang tak benar Lebih ramai yang benar akidahnya Yang tak benar itu sikit Ini yang mereka pahami Karena ini memang yang sesuai dengan Fahaman Ahlus sunnah wal jamaah Kita ini di dalam akidah Memang mengikuti sunnah rasul Sunnah khulafah al-rasyidin Jamaah para sohabat Mayoriti umat islam Di dalam fikah juga macam itu Besa dengan salafi wahabi Ajaran kita ini memang mengikuti Al-Quran sunnah Sunnah khulafah al-rasyidin Kemudian juga jamaah para sohabat Ajaran apapun Apakah itu akidah Apakah itu tradisi Amaliyah itu sama dengan mereka Ini contoh ya Ancaman Ancaman akidah Ahlus sunnah wal jamaah Di negeri kita ini ramai Di negeri Melayu Ada berapa cabaran Atau ancaman akidah Ahlus sunnah wal jamaah Tadi saya sampaikan Di Johor aja Ajaran sesat ada 145 Entah di Pahang ada berapa Mungkin 175 Di negeri lain ya mungkin lebih ramai lagi Nah Cuman dari sekian banyak yang azah Yang ada Yang paling menyebar di mana-mana Di Nusantara ini ada Empat Apa Yang pertama wahabi Wahabi ini paling ramai Entah di Pahang ada apa enggak wahabi Hah Ada ya Ada tapi senyap-senyap Tak berani Tak berani Karena melanggar Undang-undang Yang berani Suara Suara Bersuara itu Biasanya orang wahabi Yang duduk perlis Betul Hah Betul Atau mungkin yang duduk KL Duduk mana Kalau duduk Pahang Tak berani Nah ini yang pertama Yang kedua Syiah Syiah ini Juga ada di mana-mana Di Nusantara Tapi tak ramai macam wahabi Tak banyak macam wahabi Yang ketiga Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir ini ada Tapi ini lebih sikit lagi Yang keempat Liberalism Pluralism Ini ancaman saudara Bagi ahli sunnah Wahabi ini Mengapa menjadi ancaman Bagi kita Karena wahabi ini Di dalam hadis-hadis Tentang khawarij Dikatakan Yang merukuna minadzin Orang-orang khawarij itu Keluar dari agama Dalam sabda Rasulullah Yang merukun muruk Keluar dari agama Kok dikatakan Keluar dari agama Yang dipuji-puji oleh Wahabi Ini bukan Rasulullah Bukan para sohabat Bukan ulama salaf Siapa yang dipuji-puji Yang dipuji-puji oleh mereka Abu Jahal dan Abu Lahab Itu yang disebut Tauhid Rububiyah Uluhiyah Karnanya Tauhid Rububiyah Uluhiyah ini Tauhidnya orang yang keluar Dari agama Al-Quran Mencelah Abu Jahal dan Abu Lahab Abu Lahab Ini akan masuk neraka Akan masuk neraka Apinya yang berkobar-kobar Ini dicelah Apa gak dicelah Tapi wahabi Kan mau mencelah Abu Jahal dan Abu Lahab Menggunakan Tauhid Rububiyah Uluhiyah Bagaimana Wahabi Memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab Kira-kira ini Keluar apa enggak Dari agama Keluar saudara Ini dalam hadis Mereka keluar dari agama Sebagaimana anak panah Keluar dari sasarannya Saudara memanah Misalnya pergi ke hutan Biasanya disini Yang dipanah apa Rusah Rusah apa babi Karena panahnya besar Yang memanah kuat Tembus ke rusah Sampai keluar lagi Keluar lagi Mengapa Yang dipuji-puji Abu Jahal dan Abu Lahab Mengapa wahabi Membuat Tauhid Rububiyah Uluhiyah Wahabi ini Membuat Tauhid Rububiyah Uluhiyah Untuk Mengkafirkan Umat Islam Berarti Keluar dari Saudara-saudaranya Sesama Umat Islam Saudaranya Dianggap kafir Sudah keluar Caranya Mengkafirkan Macam mana Ayat Al-Quran Dirubah saudara Dan ini ada Hadisnya Karena mereka Memang merubah Ajaran Al-Quran Dalam hadis Suhaih Tawayyarahu Ila Masya Allah Orang wahabi Merubah Ajaran Al-Quran Pada apa Yang Allah Gendaki Amalan Yang tak syirik Mereka syirikan Yang tak sesat Mereka sesatkan Yang tak bid'ah Mereka bid'ahkan Ini namanya Keluar dari agama Dengan merubah Ayat Al-Quran Ini wahabi Nah Setelah mereka Keluar dari agama Karena ada di luar Akhirnya mereka Gabung Dengan Abu Jahal Dan Abu Lahab Kok bergabung Dengan Abu Jahal Dan Abu Lahab Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi Pimpinan wahabi Yang Membawa Ajaran Fahaman wahabi Dia punya Kitab Bertajuk Kasfusyubuhan Di dalam Kasfusyubuhan Dia menganggap Orang musyrik itu Lebih bagus Daripada orang Islam Kata dia Ya alam Adna syirikal awwalin Ka'abi Jahal Wa'abi Lahab Wa man ala dinihima Bin al-musyirikin Akhaffu min syirki ahli zamanina Ketau bilang Sesungguhnya Syiriknya Orang-orang dulu Macam Abu Jahal Dan Abu Lahab Lebih ringan Daripada Syiriknya Orang Islam Yang ada sekarang Ajaran agama Dirubah Ini Gurunya Anak muridnya Macam mana Anak muridnya Ulama wahabi Sekarang Lebih teruk Saudara Lebih jahat Wahabi sekarang Lebih jahat Mengapa Terang-terangan Mereka Memuji Abu Jahal Abu Lahab Ada ulama wahabi Dari Saudi Arabian Namanya Sheikh Ahmad Bin Muhammad Bashmil Menulis kitab Bertajuk Kaifanaf Hamut Tauhid Ustaz-ustaz wahabi Biasanya punya kitab ini Dan dibagi-bagi Secara percuma Gratis Dalam kitab Kaifanaf Hamut Tauhid Halaman 16 Dia mengatakan Tauhidu Abi Jahlin Wa Abi Lahabin I'atikmat wahabi Bahwa Abu Jahal Dan Abu Lahab Seorang yang Bertauhid Mengapa Dikatakan Orang yang Bertauhid Disitu Dikatakan Ya Bertauhid Ya ikut Malhamnya wahabi Disitu Dikatakan Sesungguhnya Abu Jahal Dan Abu Lahab Dan orang-orang Mushrik Yang seagama Dengan mereka Berdua Selalu Beriman Kepada Allah Selalu Mentauhidkan Allah Secara Rudiyah Mereka Tidak syirik Sedikitpun Dalam hal Ini Mereka Pemuji Abu Jahal Dan Abu Lahab Lalu Mereka Merendahkan Umat Islam Umat Islam Dianggap Lebih rendah Daripada Abu Jahal Abu Lahab Kata Si wahabi Ini Agibun Wa gharib Ayyakuna Abu Jahlin Wa Abu Lahabin Akfara Tauhidan Dillah Wa ahlasu Imanan Bihi Minal Muslimin Allazin Yata Wassaluna Bil Awliya Wassalihin Heran Dan Aneh Ternyata Abu Jahal Dan Abu Lahab Lebih Mantap Tauhidnya Lebih Bersih Imannya Daripada Umat Islam Yang bertawas Jadi Imannya Abu Jahal Dan Abu Lahab Menurut mereka Lebih Tinggi Lebih Afdol Lebih Utama Daripada Imannya Umat Islam Yang bertawasul Siapa Yang bertawasul Para Sohabat Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Khulaf Al-Rashidi Para Ulama Salaf Menurut Wahabi Abu Jahal Dan Abu Lahab Imannya Imannya Tauhidina Mereka 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 Miman Baca Quran Tapi Ajaran Al-Quran Dirubah Gak Mersep Kedalam Lubuk Hatinya Ajarannya Dirubah Kau Dirubah Kata Orang-orang Wahabi Orang-orang Mushrik Yang Menyembah Berhala Ketika Ditanya Mengapa Kamu Menyembah Berhala Orang Mushrik Menjawab Kami Tidak Beribadah Kepada Berhala Berhala Itu Kecuali Agar Berhala Berhala Itu Mendekatkan Kami Kepada Allah Sedekat Dekatnya Artinya Orang Mushrik Beribadah Kepada Berhala Agar Dekat Pada Allah Itu Kan Ngomongan Orang Mushrik Kan Gak Bisa Dipercaya Mestinya Kan Begitu Ini Yang Pertama Yang Kedua Orang Mushrik Memang Beribadah Menyembah Kepada Berhala Ada pun Umat Islam Yang Bertawasun Dengan Para Nabi Dan Para Wali Itu Tidak Beribadah Kepada Nabi Dan Wali Gak Beribadah Saudara Itu Ibadahnya Mereka Umat Islam Yang Bertawasun Beristirah Bertabaruh Itu Ibadahnya Hanya Kepada Allah Mereka Kepada Nabi Kepada Wali Kepada Orang-orang Shaleh Itu Hanya Berwasilah Sesuai Dengan Beritah Al-Quran Ya Hay Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kamu Kepada Allah Dan Carilah Wasilah Perantara Yang Mendekatkan Kamu Kepada Allah Ini Wasilah Namanya Nah Ini Artinya Apa Wahabi Ini Anjaman Saudara Bagi Umat Islam Bahaya Karena Mereka Merubah Ajaran Al-Quran Mereka Keluar Dari Agama Mereka Menggafirkan Mayoriti Umat Islam Lalu Kalau Mereka Punya Kekuatan Seperti Di dalam Hadis Itu Dikatakan Mereka Membunuh Umat Islam Saudara Dalam Hadis Riwayat Bukhari Muslim Mereka Mereka Akan Membunuh Orang Orang Islam Dan Membiarkan Orang Orang Yang Menyembah Berhala Yang Menyembah Berhala Tak Di Apa Tapi Orang Islam Yang Dibunuh Oleh Mereka Ini Bahaya Ajaran Bahan Dan Di dalam Hadis Selain Dia Menyerang Tetangganya Dengan Pedang Karena Yang Dimiliki Pedang Tetangganya Dituduh Dengan Merubah Ajaran Al-Qur'ah Ini Wahami Ini Terakhir Dua Dua Bulan Yang Lepas Saya Bagi Ceramah Di Bima Nusa Tenggara Barat Sebelum Ceramah Kiai Yang Ada Di Pondok Situ Bagi Ceramah Kata Dia Kiai Kami Ini Sama Anak Anak Santri Kalau Malam Jum'at Baca Maulid Ya Nabi Salam Alaika Karena Kami Baca Maulid Tetangga Kami Orang Wahabi Tak Mau Maulid Alhamdulillah Kami 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 Malam Jum'at Mendapat Kiriman Batu Bata Melayang Dari Mereka Disebut Dilempar Saudara Pakai Batu Bata Ada Batu Batanya Ada Kiai Kami Simpan Itu Kenangan Kenangan Yang Berharga Dari Mereka Saya Sampaikan Hadith Ini Orang Wahabi Menyerikan Orang Lalu Nyerang Tetangganya Dengan Pedang Saya Bilang Beruntung Tetangga Saudara Cuma Punya Batu Bata Jadi Yang Dihadiahkan Pada Saudara Batu Bata Coba Mereka Punya Bom Saudara Tau Bom Apa Disini Bom Bum Juga Coba Mereka Punya Bom Mungkin Dikirim Pula Kesini Dan Saudara Gak Akan Jumpa Saya Kalau Kena Bom Karena Bom Ini Lebih Dari Batu Bata Ini Mereka Ini Bahaya Ajaran Wahabi Wahabi Ini Kalau Sudah Kuat Membunuh Orang Saudara Kalau Belum Kuat Bita Nanti Lebih Kuat Lagi Sesat Lebih Kuat Lagi Syirik Kafir Lebih Kuat Lagi Ngebom Mereka Saudara Ini Bahayanya Fahaman Wahabi Ahli Hadis Yang Pertama Golongan Ahli Hadis Ahli Hadis Ini Yang Perlu Kita Tahu Pertama Mereka Tidak Memiliki Pemikiran Tertentu Yang Menyatukan Mereka Dalam Satu Madhab Baik Dalam Akidah Maupun Dalam Fitah Karena Hadis Ini Keilmuan Ya Urusan Ilmu Hadis Karnanya Ahli Hadis Ada Yang Asyairah Maturidiyah Yang Muktazilah Ada Yang Khawarik Ada Yang Murjiah Ada Kemudian Yang Mujassimah Macam Wahabidah Di dalam Fikah Juga Macam Itu Ahli Hadis Ada Yang Hanafiah Ada Yang Malikiyah Ada Syafiiyah Ada Hambali Dan Macam Macam Ini Yang Pertama Yang Kedua Yang Perlu Kita Tahu Kalau Kita Ini Meneliti Kitab-kitab Yang Menulis Biografi Biodata Para Ahli Hadis Mayoriti Ahli Hadis Mungkin 90% 90% Ahli Hadis Ini Di Dalam Akidah Mengikuti Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Ada Sebagian Kecil Maturiti Yang 10% Ini Ada Yang Wahabi Ada Yang Syiah Ada Mutazilah Ada Yang Khawari Ini Yang 10% Yang 90% Ya Asyairah Maturitiya Di Dalam Akidah Ini Fakta Saudara Dan Ini Ulama-ulama Wahabi Mengakui Kalau Mayoriti Ahli Hadis Asyairah Ada Ulama Wahabi Dari Madinah Al-Munawwarah Dia Pensyarah Di Universiti Madinah Namanya Sheikh Abdullah Bin Muhammad Al-Gunaiman Sheikh Al-Gunaiman Ini Berkata Jami' Ushurrah Al-Bukhari Asyairatun Semua Para Ulama Yang Menulis Kitab-kitab Syarah Suhaib Bukhari Itu Madhabnya Asyairatun Artinya Yang Mengabdi Yang Berkhidmah Pada Ilmu Hadis Mayoriti Orang Asyairatun Ahli Hadis Itu Kita Memang Karena Kalau Kita Bercakap Tentang Akhidah Ahlus Sunnah Wal Jemaah Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jemaah Menggunakan Dalil Dalil Hadis Kita Ini Paling Kuat Dalil Hadis Mengapa Mayoriti Ahli Hadis Bibang Bangham Asyairatun Itu Di Dalam Akhidah Di Dalam Fikoh Juga Begitu Kalau Kita Ini Membanyak Biografi Biodata Para Ulama Ahli Hadis Mayoriti Ahli Hadis Di Dalam Fikoh Mazhab Imam Syafi'i Ini Memang Diakui Oleh Para Ulama Ada Ulama India Namanya Syah Waliyullah Ahmad Bin Abdurrahim Ad-Dahlawi Beliau Menulis Kitab Al-Inshafi Bayani Sababil Ikhtilaf Dan Beliau Di Kitab Itu Mengatakan Mazhab Yang Paling Bagus Itu Mazhab Imam Syafi'i Mengapa Mazhab Imam Syafi'i Karena Mazhab Imam Syafi'i Adalah Mazhab Ahlul Hadis Mayoriti Ahli Hadis Itu Mazhab Imam Syafi'i Ulama Ahli Hadis Yang Ikut Mazhab Imam Syafi'i Yang Populer Imam Bukhari Imam Muslim Imam Al-Tirmidh Imam Al-Nasai Ini Asha'ira Kalau Abu Dawun Hanbali Ibnu Majah Macam Hanbali Lalu Yang Di Bawah Mereka Yang Jelas Mazhab Syafi'i Ahli Hadis Ibnu Huzayma Ibnu Hibban Al-Hakim Al-Dara Kutni Al-Bayha Ini Syafi'i Mazhab Dan Mereka Menulis Kitab-kitab Hadis Yang Menyokok Mazhab Syafi'i Jadi Kalau Wahhab Ini Mengaku Ahli Hadis Ya Kelompok Kecil Ahli Hadis Tapi Mereka Ya Cuma Ngaku Aja Tak Pandai Tak Faham Pada Hadis Kalau Bercakap Tak Pakai Dalil Hadis Saya Pernah Berdebat Dengan Wahhab Di Balik Papan 2011 Berbicara Tentang Bit Ahasana Saya Sampaikan Kamu Yang Tak Mau Bit Ahasana Hanya Menggunakan Satu Hadis Yaitu Hadis Kullu Bit Adin Wahhabi Itu Bilang Kembali Pada Quran Dan Hadis Itu Hanya Propaganda Saudara Apa Propaganda Sama Ya Hanya Apa Namanya Hanya Bual Bual Aja Kembali Pada Quran Dan Hati Tak Subuhan Mengapa Mereka Ini Kembali Pada Quran Bukan Al-Quran Dari Ayat Pertama Surat Fatiha Sampai Terakhir Bukan Hanya Kembali Pada Satu Ayat Aja Ayat Apa Biasanya Ayat Al-Quran Yang Sering Mereka Bawa Ayat Pada Hari Ini Aku Sempurnakan Bagimu Agamamu Itu Wahami Nanti Ada Orang Merayakan Maulid Haram Mengapa Haram Rasulullah Dulu Tak Pernah Merayakan Maulid Dan Agama Sudah Sempurna Tak Perlu Ditambah Tambah Kalau Tak Percaya Agama Sempurna Dosa Lalu Kafir Dalin Nyamana Al-Yawma Akmaltu Lakum Hari Ini Aku Sempurnakan Bagimu Agamamu Padahal Tak Ada Hubungannya Dengan Maulid Cuma Mereka Istilahnya Cocok Logi Apa Cocok Logi Mencocok Cocokkan Padahal Tak Cocok Cocok Coba Sini Sesuai Yang Berusaha Disesuaikan Padahal Sesuai Nanti Ada Orang Bikin Tahlil Harap Mengapa Rasulullah Tak Pernah Bikin Tahlil Agama Dah Sempurna Tak Perlu Ditambah Tambah Dahlilnya Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinah Semuanya Saudara Al-Yawma Akmaltu Ini Yang Yang Bilang Kembali Pada Kuhan Bisa Dengan Kita Kita Ini Tak Kual Kembali Pada Kuhan Dan Hadith Tapi Apapun Ada Dahlil Mereka Juga Bual-Bual Kembali Pada Hadith Tapi Tak Sungguhan Itu Mereka Cakap Kembali Pada Hadith Bukan Kembali Pada Semua Kitab-kitab Hadith Mereka Cakapnya Kembali Pada Satu Hadith 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 Semua Bit'a Adalah Sesat Apapun Mereka Dahlilnya Saya Debat Dengan Wahabi Di balik Papan Kalimantan Timur Saya Membentangkan Bit'a Hasanah Hadithnya Banyak Sekali Yang Saya Sampaikan Ada 15 Hadith Waktu Itu Sebenarnya Ada 350 Hadith Ternyata wahabi hadisnya cuma satu Saya tanya sama dia Kamu ikut siapa? Kami ahli hadis kiai Katanya ahli hadis, kok hadisnya cuma satu Lebih banyak saya Saya tak cakap ahli hadis Tapi hadisnya banyak Kamu bilang ahli hadis, hadisnya satu Diam dia Berarti kamu bukan pengikut ahli hadis Pengikut siapa kiai? Kamu pengikut ahli hadis Dan itu hadis akbar Saya bilang begitu Kata dia, pak kiai menginjek kami Bukan menginjek kenyataan Hadis itu artinya Bidaan, kamu pengikut bidaan Kalau Kamu tak menginjek pada kamu Langsung bilang sesat syirik kepin Itu kamu Kamu tak main menginjek memang Langsung mengfonis, menghukum Ini wahabi, ini masalah Yang kedua Tasawuf, sufi Tasawuf ini Ini bagian dari ajaran Islam Mengapa? Karena dalam banyak hadis Terutama hadis Jibril Hadis Jibril Ketika malaikat Jibril mendatang Rasulullah SAW Hadis riwayat imam muslim Ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama para sohabat Malaikat Jibril datang Lalu malaikat Jibril bertanya Mal Islam Islam itu apa? Rasulullah menjawab Dengan rukun Islam Lalu malaikat Jibril Tanya lagi Wa mal iman Iman itu apa? Rasulullah menjawab Dengan rukun iman Yang jumlahnya enam Yang ketiga Malaikat Jibril Tanya lagi Mal ihsan Apa ihsan? Rasulullah menjawab Anta abudallah Ka'annaka taram Kamu beribadah kepada Allah Seakan-akan kamu melihat Allah Apa maksudnya Seakan-akan melihat Kamu khusyuk sangat Mulai dari Allahu Akbar Sampai Assalamualaikum Pikiran dan hati Fokus pada Allah Pernah sholat macam itu Pernah Begitu takbir Langsung ingat Allah Sampai Assalamualaikum Pernah Gak pernah kan? Gak pernah Ini namanya Makom jahsan Yang seperti itu Ini Untuk mencapai Makom seperti ini Harus ikut Tarikat Tasuruf Harus Kalau gak Gak begitu Gak bisa Karena kita ini Kadang ada di masjid Allahu Akbar Begitu takbir Langsung hatinya Pergi ke pasar Ke pekan Hatinya ke kebun Sini orang Kebun Sawit ya Langsung ke kebun sawit Langsung ke mal Langsung ke pekan Langsung ke bank Hatinya dimana-mana Orangnya menghadap Giblat Ini ta'ihsan namanya Ngkala wahabi Begitu takbir Syirik Kafir Bid'ah Langsung gitu hatinya Ta'ihsan Nah kalau ingin Ini Mangkong ihsan Ta'ihsan Ta'ihsan Karena Kalau orang itu Tak ta'ihsan Apalagi Anti Menolak ta'ihsan Ini Tak sempurna Agamanya Karena ta'ihsan Bagian dari Ajaran agama Dan ta'ihsan Ini bukan Ajaran Bitnah Ini ajaran Al-Quran Dan Sun Cuma Diperdalam Oleh para Mertama Wahabi Anti ta'ihsan Mengapa Wahabi Anti ta'ihsan Karena Umat Islam Yang berjasa Umat Islam Yang Perjuangannya Luar biasa Menyebarkan Islam Kemana-mana Ini orang-orang Sufi Dan mereka Yang gigih Berperang Dengan orang-orang Kafir Orang British Orang Inggris Orang Belanda Portugis Ini orang-orang Sufi Bangsa kita Ini Bangsa Melayu Sebelum Dijajah Inggris Dijajah Portugis Belanda Yang masuk Islam Ini Baru 20% Tapi Para Ulama Sufi Mursyid Mursyid Torikoh Kigih Menyebarkan Islam Setelah Merdeka Ternyata Bangsa kita Bangsa Melayu Di Nusantara Ini Yang masuk Islam 90% Ini Sufi Saudara Walaupun Dijajah Bisa Mengislamkan Orang Orang-orang Kafir Bahaya Tasobuf Akhirnya Orang Inggris Mendirikan Ajaran Wahabi Wahabi Itu yang Bikin Inggris Yang Disenang Di dalam Ini Adalah Tasobuf Tasobuf Itu Dibilang Ajaran Yahudi Sama Mereka Sama Wahabi Ada Orang Wahabi Cakap Kata Wahabi Perangi Tarekat Tarekat Sufi Sebelum Kalian Memerangi Yahudi Mengapa Karena Tarekat Tarekat Sufi Adalah Intisari Ajaran Yahudi Kita Ini Dianggap Ajaran Yahudi Saudara Sama Wahabi Padahal Yang Sama Dengan Ajaran Yahudi Itu Wahabi Melalui Tauhid Yang Namanya Tauhid Asma Asshifat Tauhid Asma Asshifat Itu Mengyahudikan Akhidah Islam Karena Sama Dengan Yahudi Jadi Mereka Keluar Dari Agama Adakah Wahabi Atau Syiah Itu Dikira Kafir Menurut Kita Syiah Dan Wahabi Tidak Kafir Mengapa Karena Secara Wahir Mereka Islam Mereka Sholat Baca Quran Walaupun Ajarannya Sesat Sesat Tapi Bahaya Bisa Mengajak Orang Menjadi Kafir Tapi Tidak Kafir Secara Wahid Islam Cuma Kalau Syiah Lebih Teruk Lebih Berat Dari Wahabi Para Ulama Menganggap Syiah Itu Munafik Munafik Pada Masa Rasulullah S.A.W. Itu Munafik Apa Munafik Mayyuhirul Islam Wayuptinul Kufrah Orang Yang Menampak Nampakkan Islam Tapi Menyembunyikan Kekafiran Dalam Hati Itu Kan Orang Munafik Syiah Itu Macam Macam Karnanya Imam Ibn Hajar Al-Haytani Ketika Membantah Syiah Menulis Kitab Bertajuk As-Sawa'i Al-Muhriqah Firroddi Ala Ahli Al-Bidak War-Rafdi Wazzal-Dak Petir-petir Yang Membakar Dalam Membantah Pada Orang-orang Ahli Bidak Ahli Rafiduh Ahli Syiah Dan Zendek Zendek Itu Artinya Apa Zendek Itu Kalau Masa Rasulullah Yang Munafik Karenanya Para Ulama Mendefinisikan Zendek Zendek Yaitu Orang-Zendek Orang yang Ngaku Islam Di hatinya Menyimpan Ajaran-ajaran Kafir Nah Orang Munafik Itu secara Zahir Dianggap Islam Secara Zahir Islam Tapi yang Munafik Wahabi Wahabiya Aliran Aliran sesat Kita tak Mengkafirkan Aliran sesat Kalau mengkafirkan Ya Tidak Kecuali Kalau misalnya Dari Bukti-bukti Perkataan mereka Memang Kafir Baru Dikafirkan Tapi secara Umum Tidak Kita Kafirkan Karena secara Zahir Memang Islam Orang Wahabi Di Indonesia Dan Malaysia Tak mau Sebut Dirinya Wahabi Biasanya Mereka Sebut Dirinya Salafi Betul Bilangnya Salafi Apakah Sama Ya Cuma Beda Nama Beda Nama Sebenarnya Salafi Mereka Wahabi Makanya Saya sering Cakap Salafi Wahabi Salafi Itu Artinya Apa Salafi Itu Pengikut Ulama Salaf Wahabi Tidak Ikut Ulama Salaf Ikut Muhammad Bin Abdul Wahab Baru 200 Tahun Kita Ini Yang Orang Orang Sufi Yang Ikut Ulama Salaf Kita Madhab Imam Syafi'i Salaf Kita Wahabi Nah Karena Wahabi Ini Kalau Sebut Nama Wahabi Ketauan Mereka Ajaran Baru Mereka Malu Akhirnya Mereka Mengganti Nama Menjadi Salafi Itu Hanya Ganti Nama Anja Dan Ulama Wahabi Yang Dulu Itu Merasa Bangga Merasa Senang Dengan Nama Wahabi Ada Ada Ulama Wahabi Namanya Syekh Sulaiman Bin Sahman An-Najidi Mufti Dan Mufti Pada Masa Raja Abdul Aziz Ayahnya Raja Salman Sekarang Sulaiman Bin Sahman Ini Menulis Kitab Bertajuk Al-Hadiyyat Saliyah Wattuhfatul Wahabiyah An-Najidi Hadiah Yang Luhur Dan Anugrah Wahabi Dari Najid Artinya Apa Bagi Ulama Wahabi Dulu Nama Wahabi Ini Kebanggaan Dianggap Anugrah Dianggap Hadiah Bahkan Mufti Wahabi Yang kemarin Syekh Abdul Aziz Bin Bas Ditanya Tentang Wahabi Kata Dia Apa Al-Wahabiyah Laqabun Syarif Wahabi Ini Laqab Julukan Yang Mulia Bang Ikut Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Tapi Wahabi Di Indonesia Dan Malaysia Tak Mau Nama Wahabi Mengapa Tak Mau Mereka Durhaka Pada Gurunya Wahabi Ini Saudara Murid Durhaka Gurunya Bangga Dan Senang Dengan Nama Wahabi Anak muridnya Merasa Malu Dengan Nama Wahabi Mengapa Ketauan Karena Mereka Ajaran Makanya Pakai Nama Salah Apa Saja Kalau Ditulis Asli Biasanya Tak Asli Saudara Misalnya Jual Madu Asli Disini Ada Madu Kalau Ada Tulisan Asli Kadang Asli Betul Yang Yang Tak Ada Tulisannya Yang Asli Kita Ini Kan Tak Ada Label Salafi Ya Kita Imam Syafi Sudah Salaf Kenapa Tulis Salafi Kalau Wahabi Dibuang Nama Wahabinya Diganti Salafi Karena Mereka Orang Orang Palsu Palsu Juga Disini Palsu Kalau Orang Palsu Ini Perlu Nama Saudara Kita Tak Perlu Nama Kita Asli Ya Salafi Wahabi Itu Memang Tak Ada Bezanya Dan Mereka Ini Perusak Perusak Umat Islam Fatwa Fatwanya Memecah Belah Umat Islam Mufti Wahabi Ketika Ditanya Cam Mana Merayakan Maulid Mufti Wahabi Nanti Cakap Bida'ah Syirik Tak Ada Pada Masa Nabi Padahal Mufti Wahabi Di Saudi Ditanya Oleh Putra Mahkota Muhammad Bin Salman Syekh Mufti Kami Ini Kerajaan Setiap Tahun Akan Mengadakan Festival Budaya Tau Festival Budaya 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 Arab Saudi Yang dulu Sejak Jahiliah Ditampilkan Lagi Ajarannya Apa Joget Joget Tiap Tahun Syekh Apa Kata Mufti Wahabi Oh Tak Apa Dan Joget Joget Sihak Nanti Biar Kuat Untuk Solat Ini Kata Mereka Mufti Wahabi Jadi Festival Budaya Gak Apa Mufti Wahabi Ditanya Pulang Kita Ini Tiap Tahun Syekh Ada Hari Nasional Kalau Indonesia Malaysia Hari Kemerdekaan Bulan Agustus Kalau Di Indonesia 17 Agustus Disini Tanggal Berapa 31 March Agust Agust Sama kan ya 31 Agust Mufti Wahabi Ditanya Kita Ini Setiap Tahun Ada Hari Nasional Berdirinya Kerajaan Saudi Apa Kata Dia Oh Gak Apa Itu Bagus Untuk Bersyukur Pada Allah Dan Itu Wajib Diwajibkan Saudara Kalau Hari Nasional Saudi Arabia Sunnah Dan Wajib Karena Mensyukuri Berdirinya Kerajaan Saudi Arabia Kalau Mensyukuri Lahirnya Baginda Rasulullah Kata Mufti Wahabi Syirik Dan Bidak Jahat Apakah Jahat 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 Saudara Merubah Ajaran Agama Ini Mereka Sudah 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 Lagi Ya Kata Guru-guru Saya Syiatu Adol Syiatu Lebih Sesat Daripada Wahabi Tapi Wahabi Lebih Bahaya Daripada Syiatu Mengapa Lebih Bahaya Kalau Kumpama Daging Syiatu Macam Daging Babi Tahu Daging Babi Artinya Apa Orang Sudah Tahu Kalau Ini Haram Kalau Wahabi Ini Macam Daging Kambik Tapi Ada Racunnya Kan Kan Tak Tak Tahu Ini Halal Tapi Ada Racunnya Bahaya Daging Itu Kalau Ada Racun Maka Menjadi Hak Haram Karena Racun Tersembunyi Itu Biasanya Makanya Lebih Bahaya Orang Sama Syiatu Wah Babi Tak Ikut Tapi Kalau Sama Wahabi Ini Kambing Tak Tahu Kalau Ada Racun Ini Lebih Bahaya Memang Ada Lagi Dah Karena Dah Habis Kita Tutup Sudah Ada Soalan Lagi Mudah Mudahan Bermanfaat Ya Mari Kita Baca Doa Bersama Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamday Wafi Na'mah Hukai Mazidah Allah Masyolli Ala Sayyidina Muhammad Salatan Tunjina Biham Jami'al Ahwadi Al-Afad Wa Tukadilana Biham Jami'al Hajjah Wata Tuhar Biham Jami'al Siyyyan Wata Rafa Biham 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 Allahumma Ate Na Fidhunya Hsana Wafi Al-Akhirah Hsana Wa Qina Zab Al-Nar Rabbana Hap Lala Min Azwajina Wadzurriyadina Qurrata A'yuni Wajjalna Rilmuttaqina Imama Allahumma Inna Nasaluk Al-Aafita Fiddhunya Wal-Akhira Wal-Aafita Wal-Mu'afata Dhaimata Fiddhunya Wal-Akhira Allahumma Inna Nasaluk Al-Uda Wal-Tuqa Wal-Aaf Fawal-Ghina Allahumma Enfa'na Bima'alamtana Wa'allimna Ma'yumfuhana War-Razukana Al-Mayyumfuhana Wazidhina Allahumma Ahsin A'qibatana Fil Umuri Kulliha Wa'ajirna Min Khiz Dunya Wa'adzad Al-Akhira Allahumma Alif Bayna Kulubina Wa'asul Ihzata Baynina Wahdina Subul Assalam Wal-Najjina Min Al-Zurumat Lannur Wajannibina Al-Fawahish Ma'udhahra Minha Wama'abatan Allahumma Ahfazuna Fee Asma'ina Wabasharina Wazwajina Zurriyatina Wajjalna Shakirina Lini'amatik Muthinina Bihar Alayqadirina Laha Khasimha Alina Allahumma Khasim Lana Min Khashyatika Ma Yahu Baynana Wabayna Ma'asuyatik Wa Min Ta'atik Ma Tubal Guna Bih Jannatak Wa Min Al-Yak In Ma Tuhawin Bih Alayyna Masy Ba Dunya Allahumma Matti Alana Bi Asma'ina Wabasharina Wa Kuhatina Ma Ahyaitana Wajjal Al-Walitha Minna Wajjal Tha'arana Alaman Zalamana Wa Anshurna Alaman Adana Wala Tijal Musiibat Fidinina Wala Tijal Dunya Akbar Ham Mina Wala Mabla Al-Mina Wala Tusalit Alayyna Wala Yurahmuna Allahumma Zidna Wala Tampus Wala Akrim Wala Tuhin Wala Tuhin Wala Tahrim Wala Tuhir Wala Tuhir Alayyna Wala Aradina Wa Radu Anna Allahumma Kfina Bi Halalika Al-Haram Wa Aghlina Bi Fadlika Amman Siwak Wafir Lana Dhanubana Wali Walidina Wamashayikh Wamu Alimina Wa Ashabina Wa Ahbabina Wadha Bil Hukuk Alayna Wa Lillmuslimin Wal Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Al-Lahyya Min Hum Al-Abwad Wassalam Allahum Ala Khairi Khalqihi Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Ummi Wa Ala Alihi Wa Shahbih Barak Wassalam 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 Dari Saya Kurang Lebihnya Maaf Assalamualaikum War Assalamualaikum Wabarakatuh Bagi Orang Orang Yang Sudah Cinta Cinta Itu Ada Di Alam Bawah Sadar Alam Bawah Sadar Itu Alam Mimpi Tapi Jika Orang Cinta Dia Akan Melihat Yang Di Alam Mimpi Tapi Dia Dalam Keadaan Jaga Maka Yang Ingkar Terhadap Ini Barangkali Dia Tidak Pernah Melihat Nabi Dalam Mimpi Tidak Tidak Tidak